Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara mahasiswa Kita masuk pada pembahasan Tentang Imperialisme dan Kolonialisme Kedua istilah ini kadang dianggap sama Saja oleh Kalangan oleh banyak kalangan Ini dianggap saja semuanya katanya adalah penjajahan Tetapi sesungguhnya Kedua kata ini memiliki Apa namanya Memiliki makna yang sangat Spesifik dan berbeda Nah kadang Tanpa banyak tanya kedua istilah ini Digunakan saja tanpa banyak pikir Kedua istilah ini digunakan Secara bergantian Oleh para penulis termasuk Anda sendiri sebagai mahasiswa Nah inilah tugas Anda Sebagai mahasiswa Anda dapat membedakan Apa itu imperialisme Apa itu kolonialisme Ada kesepakatanmu mengatakan bahwa kolonialisme Sungguhnya tidak lain merupakan Ekspresi dari Imperialisme Imperialisme itu Imperium Ada satu bangsa yang menganggap dirinya Besar Kekaisaran besar Kemudian negara-negara di bawahnya Itu merupakan negara jajahan Bentuk lunak dari negara jajahan ini Adalah kolonialisme Maka dengan demikian Bisa kita katakan bahwa kolonialisme Ini hanya satu ekspresi saja dari Imperialisme Jadi secara kewilayahan Wilayah ini wilayah koloni dia Tapi yang penjajahan itu Lebih luas dari itu Dia tidak hanya menjajah wilayah Tapi juga menjajah Cara hidup manusia di wilayah itu Menjajah Cara berekonomi Orang-orang di wilayah itu Cara juga menjajah Cara Berkebudayaan masyarakat di wilayah itu Nah karena itu kolonialisme Pada hakikatnya Hanya salah satu bentuk saja Dari Imperialisme Penjajahan Nah ketika Mendeskripsikan bentuk-bentuk Imperialisme Terutama bentuk Imperialisme Eropa pada Awal abad ke-19 Ya ternyata abad ke-19 Merupakan masifnya Kekuasaan Eropa Dia mulai menjajah Di beberapa negara-negara Yang menurut mereka Sangat Prospektif secara politik Dan ekonomi Maka mereka menjajahnya Nah Imperialisme Pada masa itu Pada abad ke-19 itu Cenderung digunakan Dalam Bentuk Atau empat cara yang berbeda Pertama Dia melihat Mereka Menggunakan Imperialisme Itu sebagai Satu cara Untuk melakukan Ekspansi Ekonomi Jadi motif Dari penjajahan itu adalah Ekonomi Yang kedua Imperialisme Imperialisme Dalam bentuk Penundukan Terhadap Negeri-negeri lain Kemudian Yang ketiga Imperialisme itu Mengambil bentuk Sebagai Gagasan Semangat Yang Diejawantahkan Dalam Bentuk Kebudayaan Dalam bentuk Pemikiran Dan segala macamnya Termasuk Imperialisme Dalam bentuk Pengetahuan Nah Kalau Pada abad Ke-19 Kita Lihat kecenderungannya Imperialisme Ekonomi Ini Motifnya Ekonomi Tapi Tak jarang Motif Ekonomi Ini juga Disertai Dengan Penundukan Secara Militer Ya Tidak hanya Ekonomi Saja yang mereka Jajah Tapi untuk Mendapatkan Keuntungan Ekonomi Juga Menggunakan Kekuatan Militer Begitu juga Imperialisme Dalam konteks Keagamaan Maka Misi-misi Agama tertentu Dia juga Menggunakan Kekuatan Keagamaan Dan bahkan Secara Tripartit Misalnya Untuk Kasus Di Asia Asia Tenggara Imperialisme Dalam bentuk Ekonomi Imperialisme Dalam bentuk Penundukan Wilayah Juga Diiringi Dalam bentuk Imperialisme Dalam bentuk Mengkonversi Agama Masyarakat Yang ingin Dia tundukkan Itu Sesuai Dengan Agama Mereka Nah Kemudian Baru Yang keempat Nanti Imperialisme Dalam bentuk Meteorologi Keilmuan Nah Jadi Mulai saat ini Saya berharap Anda bisa Membedakan Silahkan Baca-baca Teori Bahwa Imperialisme Itu bukan Kata-kata Kamu Tetapi Dia mengandung Konsekuensi Mengandung Karakteristik Sendiri Bukan hanya Penjajahan Saja Artinya Kolonialisme Bukan hanya Penjajahan Saja Artinya Jadi Target kita Pada pertemuan Kali ini Anda bisa Membedakan Secara Jelas Secara Rinci Secara Rigid Apa itu Imperialisme Apa itu Kolonialisme Dan bagaimana Hubungan Di antara Kedua Kata Ini Kedua